Tumpukan sampah di sepanjang Jalan Raya Serang, Jakarta, tepatnya di Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten, hangus terbakar. Akibatnya kepulan asap tebal, hasil pembakaran sampah tersebut menyelimuti bahu jalan, sehingga mengganggu arus lalu lintas. Inilah kepulan asap tebal yang dihasilkan dari sebuah tumpukan sampah yang terbakar di Jalan Serang, Jakarta, tepatnya di Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Kepulan asap semakin menjadi-jadi setelah angin dari arah selatan meniupnya dengan kencang, hingga asap pun menutup hampir sebagian besar bahu jalan. Mengantisipasi kecelakaan lantaran mengganggu jarak pandang, sejumlah pengendara yang melintas di jalur ini secara bersamaan turut menurunkan kecepatan kendaraannya. Polisi yang berada di lokasi kejadian turut membantu mengurai kemacetan. Sementara kepulan asap baru bisa dipadamkan 20 menit kemudian setelah disiram satu unit mobil pemadam kebakaran. Berdasarkan keterangan warga, kepulan asap akibat kebakaran sampah ini sempat terjadi sekitar tiga kali. Meski tidak menimbulkan kecelakaan, kepulan asap ini dinilai cukup mengganggu masyarakat maupun pengguna jalan. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran sampah ini. Diduga kuat tumpukan sampah rumah tangga ini sengaja dibakar oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Ya kalau tidak salah sudah tiga kali atau dua kali lah. Ini bahaya banget ya? Iya lah bahaya. Ini yang tidak bisa ketabrakan menurutnya. Ketoknya apa sih bang? Ya karena orang yang bakar. Dari kecamatan sendiri ada tindakan tidak untuk memadamkan atau bagaimana? Belum sih. Pernah kecelakaan? Seperti pernah ya? Bahaya lah. Biasanya berapa lama untuk sampai padang? Ya kalau banyak sampahnya ya lama lah. Lama ya? Kalau bikin ya. Itu banyak. Nah usang sebebasnya sementara kita balik saja di bawah saja. Nanti mungkin melalui pemerintah sepertinya RTRW kita sarankan supaya mereka membentuk satu tim. Bahwa itu pembuangan sampah jagan sama-sama Polisi mengimbau masyarakat tidak membuang sampah sembarangan. Bagi warga yang kedapatan dengan sengaja membuang atau bahkan membakar sampah hingga menyebabkan gangguan terhadap arus lalu lintas, polisi mengancam akan memberikan sanksi tegas. Dede Supandi, JPMTV, Serang Banten